di pinggir dana di pinggir sungai pen danau ini jam 7 malam sekarang jam 9 setengah 9 malam hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini kami mau sepedaan sepedaan kemana masih di area stuttgart juga cuma beda kecamatan lah ya kalau di indonesia kita bilangnya tujuannya itu nama daerahnya unteres remstal jadi kami sepedaan itu pulang pergi sekitaran 20 km terus nanti agendanya kami mau makan malam di pinggir sungai pastinya disana tuh ada restoran jadi kita bawa bekal makanan sendiri sambil ngedengerin suara air sungai mengalir pastinya akan nikmat sekali ya makan malamnya oke lah langsung aja yuk kita jalan ini sih masih daerah sekitaran rumah tempat kami tinggal ya udah lewat sih tapi masih belum terlalu jauh jadi ini masih rumah-rumah warga gitu lah dan jalannya itu tanjakan ya khas kota stuttgart itu jalannya tanjakan 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 oke sekarang kita ngelewatin kebun-kebun aku gak tau ini perkebunan apa bukan gandum sih ya gandum tuh bukan kayak gini gak tau apa yang pasti kami tuh ngelewatin banyak perkebunan perkebunan sebenernya ada perkebunan gandum tapi aku lupa ngevideoinnya nah ini ada bunga-bunga yang lagi mekar tapi udah selesai sih musimnya bunga di tepi jalan ya oke sekarang kita udah nyampe setelah sekitar 1 jam perjalanan ya memang videonya aku cut-cut aja sih karena banyak lewati perkebunan jadi ini udah nyampe di untres remstal sekarang mau bawa sepedanya ke bawah sana tapi kayaknya aku nunggu si emas aja nanti yang bawain soalnya tuh bawainya bebatuan gitu jadi susah susah bawainya kan di pinggir dana di pinggir sungai pen danau kalau bagus ya nah ini ayam gorengnya ini punya suamiku yang gak pake daun shalat yang suka ini punya aku yang pake daun shalat terus ini yang tuh cuci mulutnya semangka ini saus yunggutnya minumnya taruh di termos biar dingin akhirnya akhirnya nyampe juga setelah 1 jam setengah karena sama aku sih biasa kalo sompe sendiri dia gak nyampe 1 jam udah nyampe kemari sekarang kita makan dulu bak nanti kita cerita-cerita lagi salat ayam goreng KFC udah bagus ya udah gak ada orang tadi ada sih beberapa orang yang anak-anak gitu main sama tersepeda juga tapi aku lompon bola udah lama tinggal listrik terus sekarang tau aja sumpah selesai nyaman dan sebagus ini selesai nyaman menengkelas sesak kalah udah pernah aku upload sekarang itu musim panas ini jam 7 malam karena musim panas sampai jam 10 itu masih terang jam 10 masih remang-remang kayak madrid di indonesia tahun-tahun tinggal disini aku gak tahu kalau ada tempat bagus ini taunya juga dari suami jadi lebih sepedaan padahal ini gak jauh sekitar 10 10 kilometer aja padahal dari rumah mamaku di mambar ke tembung sepeda tapi bukan yang angkat konek grep aja ranggir ngomong di video ini tapi suka gangguin sebenarnya sih oleh google map 36 menit berhubung aku lama enggak lama juga sebenarnya karena kan berhenti foto-foto enggak foto ngecas lori jadi jadi terus remstal jalanan juga tanjakan daerah sini tuh banyak tanjakannya karena teman aku tinggal kan daerah perdugitan dan disini tuh memang menjaga alamnya persis darah sampah padahal seharusnya di Indonesia di Medan bisa ya lebih dari ini karena alamnya lebih bagus lebih cantik kalau aja bersih orang-orang enggak buang sampah penggerangan pasti bisa lebih bagus cuaca juga udah panas sekarang hari ini 32 derajat tadi kita lihat semuanya adem banyak suara-suara jangkri suara burung-burung banyak buku-buku juga aku sekarang mau jalan ke depan bentar udah selesai makan jadi biar bergerak sikit padahal pulangnya juga nanti muter naik sepeda wow ini pohon apa ya kayak bambu-bambu gitu aduh sekarang udah mau jam 8 malam jadi bebatuan bebatuan gini tuh disitu tuh kayak ada air terjun gitu nanti kita lihat dari deket ya tuh kami duduknya di sebelah sana ini jenis-jenis ikan yang ada disini itu ada ikan ikan lele ya ini ya gak sih itu ada ininya nomor 25 mana 25 namanya welsilurus ganis emang iya sama gak sama ikan lele beda ya gak tau sih aku yang pasti gak ada ikan gembung ikan dencis kalau yang nomor 1 itu belut pasti kita lihat aja nomor 1 oeropatial kalau itu belut artinya ini daerah di sekitaran sungienya tadi kami juga masuknya dari sini jadi memang di Stuttgart itu masih banyak alam-alam yang bagus kayak gini walaupun di perkotaan ya namanya juga jalannya menanjak ya jadi aku minta dibantuin sama si mas aja biar cepat berhubung dia itu maunya buru-burunya sampai rumah karena mau nonton bola pemandangan pulang masih sama sih sebenarnya sama pemandangan yang perginya tadi masih ngelewatin kebun-kebun kebun-kebun orang ya tapi suasana kayak gini tuh bener-bener bikin bikin nyaman sih ya by the way kayaknya ini tuh beneran ini deh gandum tadi aku bilang bukan gandum waktu perginya tapi ini itu gandum gandum yang masih muda sorry kalau tadi aku bilang ini bukan gandum perinyataan itu gandum yang masih masih-masih muda belum matang ya jalan mau pulang melewati kebun-kebun orang lagi ke mataharinya masih cetor membahanah sekarang jam setengah 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 malam harus cukup cepat karena jam setengah mau ada bola suami yang menonton hari ini Jerman melawan Perancis oke sekian aja vlog hari ini jalan-jalan makan di Inggrisunai terima kasih bagaimanapun udah nonton tapi jumpa di vlog jalan-jalan selanjutnya selamat 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 Terima kasih.